Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Marina dan sekarang ini adalah hari Selasa teman-teman tanggal 28 Juni kebetulan hari ini adalah hari orang tahun saya tapi sebenarnya saya rencana mau pergi ke Kuangco teman-teman tanggal 28 ini cuman kebetulan adiknya mama mertua saya anaknya itu menikah, jadi anak perempuannya menikah dan karena nikahnya itu kan seumur hidup sekali kan teman-teman jarang kan kita datang ke pesta pernikahan saudara jadi makanya saya batalin untuk ke Kuangco terus saya mau sebentar lagi mau pergi menghadiri pesta pernikahan jadi seperti apa kemeriahan pestanya hari ini ikuti terus perjalanan saya hari ini ya jangan kemana-mana, tonton terus videonya tapi sebelumnya bantu dan dukung channel saya ini ya teman-teman dengan cara like, share, komen dan bagi kalian yang belum subscribe dan baru aja datang di channel saya ini bantu buat subscribe juga ya teman-teman dan saya ucap selamat datang salam kenal juga ya saya Marina dari Solo, Jawa Tengah sekarang tinggal di Sinang tepatnya di Provinsi Kuangtong, Kota Yangciang, Kabupaten Yangsi dan saya sudah tinggal 11 tahun di Cina teman-teman jadi mohon dukungannya terus channel saya ini biar makin berkembang dan makin banyak yang tahu tentang channel saya ini nah, ikuti terus ya perjalanan saya hari ini jangan kemana-mana ya nah, jadi teman-teman jarak dari yang si tempat tinggal saya ke Sabah itu sekitar 40 km jadi kalau naik mobil ke sana sekitar 43 menitan bisa sampai ke sana nah, ini udah sampai di tempatnya kita langsung duduk di meja gitu udah disediakan sama pihak di hotel di hotel nungguin makan jadi kalau ini mertua saya ya teman-teman sampai sini yuk nah, ini pengantinya teman-teman nah, ini adiknya mamah mertua terus yang ini pengantinya sama suami nah, kita mau nungguin makanannya teman-teman tapi belum datang katanya jam 12 sudah setengah satu tapi belum yuk minum dan kalau orang sini nikah tuh bajunya kita biasa aja lihat nggak ada yang dandan yang heboh atau apa sebenarnya bajunya biasa aja tuh yeay banget fotoin kita lihat menu-nya teman-teman kita lihat menu-nya ada dimsal terus ada makanan tapi ini buat restorannya ya bukan buat acara nikah ini belum datang makanannya tungguin makanan yang nggak datang-datang kira-nya udah terlalu telat ternyata belum adik pesin deh jadi yang datang disini itu cuman keluarga dari pengantin perempuan jadi dari keluarga dari mama mertua saya aja yang nalih kan isya bangsi ya saya lihat kepiting 88 per setengah gitu nah kirain tadi udah terlambat ternyata masih belum mulai temen-temen udah tadi jam 12 lebih katanya udah mau mulai tapi ternyata masih belum mulai tidak sampai sekarang setengah satu makanannya belum datang-datang ternyata sama kayak di Indonesia ya sama aja lihat itu nah ini akhirnya makanannya udah keluar temen-temen setelah menunggu berapa jam setelah menunggu satu jam itu adiknya suami saya temen-temen yang cewek sama anaknya suaminya terus anaknya disini mertua dia mertua ada udang ada ayam terus ada sup jadi kalau disini tuh kalau ada yang nikah tapi biasanya ada nasi goreng temen-temen sudah selesai itu kan makannya naik pengantinnya nasi goreng daging angsat cuman kali ini gak tau mereka gak sedia sudah selesai yang kita makannya sudah habis dan mau bungkus makan nasi gorengnya biasanya ada setiap kali kalau di daerah sini ada yang nikah pasti ada nasi goreng nah ini udah selesai acaranya jadi kita mau siap-siap pulang tapi sebelumnya mau mampir dulu ke rumah ayih tapi masih mau nungguin yang lain jadi mertua dan yang lainnya nah ini rumahnya adiknya mama mertua kita mampir kesini ini moon bay pantai yang kapan hari saya bikin videonya nanti dicek di deskripsi box buat nonton video selengkapnya oke nah sekarang ini saya sudah berada di rumah teman-teman panas sekali teman-teman hari ini dan mataharinya benar-benar yang sangat penyangat sekali neonya tidur lihat kecapekan dia tadi sekarang kita udah balik pulang ke rumah dan hari ini 31 derajat teman-teman dan meskipun 31 derajat tapi ya ampun panasnya itu kayak 38 derajat oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video saya hari ini terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya jangan bosan-bosanya untuk menonton ya teman-teman kasih dukungan kalian dengan cara like share dan komen serta tonton video-video saya selanjutnya ya sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati